Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Iju Sanak Parit Ha 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 Pada kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk berkunjung Ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Pulau Burung Yaitu tempatnya di Desa Sri Danai Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indra Girihilir Provinsi Riau Indonesia Sahabat-sahabat semua mungkin bertanya-tanya Mengapa setiap meliput daerah ekstran migrasi yang ada di Kecamatan Pulau Burung ini Selalu melewati kanal-kanal perkebunan perusahaan RSUB Karena memang salah satu akses yang sangat vital di daerah ekstran migrasi ini Dan akses yang paling mudah untuk menjangkau wilayah daerah ekstran migrasi ini Alah kanal yang ada di perusahaan RSUB Selamat semua, sahabat-sahabat hari dari sahabat-sahabat merauke Pada kali ini saya berada di Desa Sri Danai Jaya Kecamatan Pulau Burung Saya ditemani oleh Pak Kades ini Kenapa nama Pak Kades? Rasim Pak Rasim ini Jadi sahabat-sahabat semua kita akan coba untuk mengitari sejarah Sejarah yang ada di Desa Sungai Danai Sri Danai Pak ya Kecamatan Pulau Burung Nanti marah Pak Kadesnya Jadi Desa Sri Danai ya Pak ya Oke nanti kita akan coba untuk mengitari Desa Sri Danai Dan apa saja sejarah yang ada di sini Karena kita tahu bersama bahwa desa ini merupakan desa ekstran migrasi Sahabat-sahabat semua Desa Sri Danai Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau ini Merupakan daerah ekstran migrasi yang ada di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau Sebelum berdirinya Desa Sri Danai Jaya ini Daerah ini pada saat menjadi transmigrasi Merupakan kawasan SP6 Hari silih berganti Bulan terus berganti bulan Dan tahun terus berganti tahun SP6 ini terus berbenah diri Menjadi sebuah perkampungan yang sangat berkembang besar SP6 SP6 Desa Sri Danai Jaya Pulau Burung Ini kalau diambil dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 46 km Jauh Pak ya Jauh Pakai apa tadi Pak Pakai speedboat Pakai speedboat lebih kurang 1 jam lebih 1 jam lebih Pak Masuk kanal ya Pak Masuk kanal Lewat kanal Luar biasa ya Pak Kalau sehat ya Pak Kecamatan ojek memang tidak bisa ditempur Dikarenakan perkampungan SP6 ini telah berkembang dengan pesat Dan sarana prasarana yang ada di SP6 ini juga memadai untuk dibentuk sebuah desa baru Maka dibentuklah sebuah desa baru di Kecamatan Pulau Burung SP6 ini dengan nama Desa Sri Danai Jaya Mayoritas masyarakat Desa Sri Danai Jaya ini menganut agama Islam Dengan mata pencaharian utama mereka adalah bertani khususnya bercocok tanam kelapa Dialek bahasa yang digunakan masyarakat desa Sri Danai Jaya menggunakan dialek bahasa Jawa Karena memang masyarakat desa Sri Danai Jaya ini merupakan masyarakat yang datang dari Pulau Jawa Jika sahabat-sahabat semua ingin berkunjung ke desa Sri Danai Jaya ini Maka sahabat-sahabat semua bisa menggunakan transportasi air Itu berupa speedboard yang dapat sahabat-sahabat tumpangi dari kanal Dermaga kanal perusahaan PT. LSUP Karena memang untuk menjangkau daerah desa Sri Danai Jaya ini Jaya ini hanya bisa dilalui dengan transportasi air Karena jalan darat hanya bisa dilalui kenderaan roda dua Dan itu pun kalau seandainya jalannya kering atau tidak bece Kalau musim hujan maka jalan darat lumpuh total Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah sahabat-sahabat semua sahabat Yusana Pari dari Sabang sampai Merauke Demikianlah jalan-jalan saya Di desa Sri Danai Jaya kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau Indonesia Semoga konten singkat ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta share ke sahabat-sahabat semua Agar masyarakat luas sana bisa mengetahui desa Sri Danai Jaya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh